ini dia kelosya arganti atau orang mengenalnya si jengger ayam dia masih keluarga tanaman boroko dia berasal dari india dan manfaatnya adalah antiradang menghentikan keputian menacamkan penglihatan menghentikan pendarahan menghentikan mimisan menghentikan patuk darah dia juga mengatasi muntah darah infeksi saluran kencing obat diare Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mas Min Bunga Liar disini kali ini kita ketemu lagi di area tanah kosong ini untuk belajar mengenal suatu tanaman tanaman apa itu sebelum kita mengenal tanaman ini jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya semoga di hari ini kita semua dalam badan sehat walafiat dan dilancarkan rezeki-nya amin amin ya rebbal halamin kita akan mengenal tanaman ini asal-usul nama ilmiah kandungannya serta manfaatnya dan cara membuat untuk obat suatu penyakit ya mari kita ikuti pertama kita siapkan bahannya lebih dahulu ya bahannya adalah 15 gram bunga jengger ayam kering kalau untuk diminum ya kalau untuk obat luar menggunakan yang basah atau yang segar bunga segar ya sekali lagi kalau untuk diminum bunga yang kering lalu daun jambu biji 30 gram ini daun jambu bijinya ya kira-kira 30 gram lalu bahan lainnya ini adalah 2 gelas air bersih atau dengan takaran 500 cc sama dengan 2 gelas air bersih lalu tempat atau panci untuk merebus semua bahan lihat semua bahan dicuci dulu ya jangan lupa dicuci dengan air mengalir setelah bersih lalu kita masukkan semua bahan ke dalam panci panci yang tadi ya nah ini aku masukkan ya semuanya lalu kita masukkan 2 gelas airnya atau 500 cc air bersih ini kita masukkan semuanya ya selanjutnya selanjutnya adalah kita merebusnya kita hidupkan kompornya lebih dahulu ya biarkan sampai mendidih kira-kira sisa air busannya setengah gelas ya nah ini sudah mendidih ini dan airnya berwarna merah karena pengaruh dari bunga jengger ayamnya lalu kita saring ramuan tersebut ya dan ampasnya kita buang mudah dipahami ini ya dan bahannya sangat sederhana ini sudah kita dapatkan setengah gelas ini ramuannya berwarna sekarang ramuannya sudah dingin karena saya coba sendiri merah buat pembuktian itulah cara membuat ramuan untuk diare kenapa dia berwarna merah karena dia mengandung minyak lemak amarantin pinitol komparitin lalu mengandung flavonoid saponin dan polifonoid lalu kita minum ya itulah perkenalan singkat kita dengan si tanaman jengger ayam ini dan cara meramunya semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang manfaat suatu tanaman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati